Atau tidak ya? Cuma minum obat aja ya? Oke Ini ada tas dia Hasil daripada aborsi Dibelikan 20 kali Apakah ini merupakan mata pencarian? Tidak Kemudian Apakah memang ada kesalahan orang? Iya Apa kopi? By way untuk melakukan ini Bukan diperlukan sebagai kunjungan Berarti untuk melaliskan obat aja Dan membantu orang Yang tidak bisa diguburkan Rata-rata orang ini datang ke tempatnya Mbak Ini membawa Dibuat diantar sama suaminya Atau diantar sama orang kedua atau orang tiga Yang nantar siapa? Yang nantar? Sama suaminya atau orang lain? Orang lain? Yang nantar orang lain ya? Kemudian Orang lain setelah menantar Kemudian menyampaikan Menyampaikan bahwa saya Teman wanita saya ini Ini diguburkan kegantungannya Terus Apakah ada administrasi lain dari Dari LW? Oh cuma jual obatnya Terus Itu aja Oh gak ada Ewin dapatkan obat ini dari mana? Dari BR Sebinu sudah kena lama ya? Sudah kena lama? Untuk kegiatannya sudah dilakukan selama Kurung waktu Dua tahun Sudah cukup lama ya? Sudah berapa pasien yang datang ke tempatnya LW? Kurang lebih dua puluh cuma ambil obatnya Kalau kurang lebih dua puluh Dan ambil obatnya aja Apakah tidak ada teknis lain Seperti memburukan Atau kan Tidak ya Cuma minum obat aja ya? Oke Mendapatkan pasien Apa motivasi-motivasi Ibu T Dibuburkan daripada Kandungan dari orang tersebut Untuk mencari apakah ini merupakan kebetulan Ini apakah memang mempunyai hubungan Karena hubungan terlarang Oke Ataukah Ada Tidak siap untuk Untuk melahirkan Sejari baik Oh karena ekonomi Kemudian hal ini sudah berapa kali Dibuburkan kandungannya Baru satu kali Ini dengan pasangan yang sah atau ketila Bukan Hal ini belum diketahui oleh keluarga ya? Tidak Tidak diketahui oleh keluarga Terus Yang mengetahui pertama Bahasanya pengobatan Untuk Yang mengetahui pertama Tempat Membunyai Jatin bayi Ini adalah di tempat LW Apakah memang dari Orang per orang Ataukah memang Sebelumnya T Sudah mengetahui Tidak Jadi tahunya dari mana? Dari si Kemudian T diantar kepada LW Kemudian diberikan obat saja Atau memang ada Pijat di situ Mungkin dihuburkan Cuma minum obat saja Berapa kali Minum obat sampai keguguran Kandungannya Selama berapa bulan? Satu bulan Satu hari saja Selama enam kali Tiap satu kali minum obatnya Berapa jam? Dua jam? Satu jam Berarti enam jam Enam jam Kandungan sudah bisa kundur Janin bayinya apa? Tiga bulan? Tujuh bulan? Satu bulan Satu bulan ya? Terus Pusin yang dirasakan Apakah Setelah mengguguran Kandungan itu Ada sakit Di dalam Di dalam Kandungan Atau Terjadi pendarangan Atau apa? Terjadi pendarangan Kemudian T tidak ke dokter Atau ke poskesmas Tidak Jadi membiarkan pendarangan itu Kemudian bisa berhenti Pendarangannya Dengan apa? Dengan minum obat lagi Atau ke Atau ke apa? Minum obat kembali Sehingga pendarangan itu bisa berhenti Tapi sekarang Tidak pernah Dicek dokter? Tidak pernah Dicek dokter? Tidak pernah Sudah? Sudah Dicek sama dokter? Sudah Biaya 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 untuk Berobat di tempat LW Di dalam 6 kali Berobat itu berapa? Berapa biaya? Yang bayar Pacar Pacar Si A Si A Si A Si A ini boleh Dia boleh A sebagai Pemukul daripada Dana Yang hubungannya dengan Dengan Aborsi ya Benar ya Sekali aborsi berapa? Bayarnya Satu juta rupiah Enam kali minum obat ya Sudah berapa lama? Baru sekali Sama T Karena permintaan teman Dan tutup sebelumnya berarti A sudah kenal sama LW Kemudian Di dalam perjalanan ini Anda tidak menanyakan Mengenai kondisi Daripada T Yang sudah mengalami keguguran Apakah ada Mudarahan Seperti yang disebutkan Apakah Anda tidak ketakutan Was-was Nanti Bisa Menyebabkan hal-hal lain Nanti sama Mr. T Tidak 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 Permintaan T Berarti ini Berhormat Pencari Kemudian Anda Berpikir sebagai Sebagai Di Sebuah pesan Tidak Selesa 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 Anda memberi obat Kepada dia Berarti si orang ini menginfus dirinya sendiri gitu? Tidak, karena itu hanya membasahi dari sekun saya Oh untuk membasahi berarti fungsi daripada infus ini ya? Bukan menginfus di tangan ataupun terganggu kesehan ya? Bukan Kemudian apa yang dirasakan si Walika pada saat elmu NKW? Biasanya langsung teriak gitu atau gimana? Atau kesakitan? Tidak Nyeri aja, yang mau nyeri ya? Melaksanakan persirilis dengan kasus aborsi yang khususnya Melangkar daripada undang-undang kesehatan yaitu undang-undang 36 Tahun 2006 tentang kesehatan dan undang-undang tenaga kesehatan Dan KUAP Baik Pengungkapan kasus ini dimulai dari mendapatkan informasi masyarakat Tentang adanya Adanya seseorang Di sebuah rumah Bertempat tinggal di wilayah Sidoarjo Di Sidoarjo Yang Terima kasih Di Surabaya Dan Surabaya Terima kasih 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 sama lingkungan dan saudara meminta kepada temannya untuk diantar ke LW kemudian di LW sendiri diberikan obat yang diminum sebanyak 6 kali dalam 1 hari dengan jumlah sekali minum 2 berarti sekitar 12 dan diberikan duit ataupun bayaran sebanyak 1 juta rupiah kemudian setelah diminum rata-rata daripada tersangka aborsi mengatakan mengalami nyeri dan mengalami pendarahan di sekitar daripada alat kelamin bentuknya juga merupakan klinik, jadi membuka rumah biasa yang dijekadikan sebagai ajang praktek dan latar belakang dari LW sendiri apa? dia mantri atau bidang? 1 juta, tarifnya 1 juta dan latar belakang si pelaku mantri atau bukan merupakan basic daripada kesehatan tapi merupakan sales sales empat sales ngaborsi rata-rata usianya berapa? jangan ngaborsi rata-rata usianya berapa? aku ada anak sekolah rata-rata di bawah 30 tahun tidak ada anak sekolah tidak ada anak sekolah 2 tahun oke? dan dibantu sama berapa orang kan si RW ini? dalam melakukan asal? nah untuk melakukan kegiatan ini LW ini tidak dibantu oleh orang lain tapi dilakukannya sendiri dengan teknis memberikan obat jadi tidak dipijat tetapi diberikan obat yang dimasukkan ke dalam alat kelamin ya alat kelamin si wanita cuma untuk dibantu melakukan kejahatan ini adalah orang-orang di luar daripada LW sendiri yang sudah mengenam LW sebelumnya dan rata-rata itu merupakan sales daripada alat kesehatan dia dan dia memberikan fasilitas tempat tinggal seperti sementara atau sekidak seperti kamar setelah minum obat kemudian mereka pergi pulang selalu sukses ya? sukses tidak pernah gagal tidak pernah gagal tidak pernah gagal ini belum ada dan itu rata-rata hasil perselingkuhan ya, benar rata-rata hasil perselingkuhannya benar hubungan terlarang hubungan keluar nikah namanya enggak, hubungan gelap ya hubungan bukan hubungan kadang terang, kadang gelap gitu anda dan untuk obat-obatannya sendiri obat-obatannya sendiri yang digunakan dah apa? obat-obatannya itu dipasok dari mana? dia dapat dari mana? inilah obat itu merupakan racikannya sendiri karena dia merupakan teler ya teler apoteker apotek ya tidak didistribusi dari apoteker sendiri dia sebuah apotek ya kita tidak disebutkan apoteknya ok?